Belok kiri jalur bus Rakesolo di depan Simpang D8 juga flyover dan kita masuk di jalan Supernota kota Padang Panjang dari Simpang D8 dari Simpang D8 ke pusat kota jalan Sudirman kurang lebih dua kilo enggak sampai sepertinya ini udah masuk di kawasan tertib lalu lintas di reka-rekandun Sanak Minang yang masuk di jalan Supernota kota Padang Panjang mesti lengkap baik itu surat menyurat pakai helm dan perlengkapan lainnya karena kita akan masuk kota Padang panjang panjang kota Serambi Mekah kota hujan di sebelah kanan bangunan rumah Kadang tak salah sepulit liang eh sepulit apa itu rumah Kadang ini terima kasih telah menonton! Nah di depan udah terlihat lampu merah lurus arah ke Padang belok kiri arah ke Solo atau Batu Sangkar jadi kita belok kiri jalan terus lurus ke Padang yang reka-rekandun dan jalan Supernota kita tinggalkan dan kita masuk di jalan Sudirman di depan ada Simpang belok kanan pusat pasar kota Padang Panjang belok kiri di depan pasar kuliner cuman malam bisa sekarang kosong dan belok kanan masih di jalur pusat pasar kota Padang Panjang yang di sebelah kanan jadi kota Padang Panjang ini keramaiannya pasarnya pada hari Jumat dan pada hari Senin dan kebetulan kita lewat pada hari Minggu tanggal 20 Oktober jadi meskipun tidak pada hari keramaian tentunya yang namanya kota tiap hari cuman kita nggak masuk pusat kota kita hanya lewat di jalur jalan Sudirman mengarah ke Batu Sangkar rencana kita dari Bukit Tinggi di sini ada beberapa simpang juga belok kiri dan belok kanan di belok kanan rata-rata mengarah ke pusat pasar Padang Panjang selamat menikmati belok kiri kayak Bukit Tinggi juga jalur kayak Medan kayak Bumbuah Batu Sangkar yang di depannya jalur bus yang lama bukan yang sekarang nah ini simpangnya jadi pusat kota Padang Panjang kita tinggalkan dan kita masuk di Kabupaten Tanah Datar belok kanan aja langsung masih merah masih merah kita lurus ya belok kanan arah ke Tunggul ini Bukit Tui kalau nggak salah tempat ada ini apa penggalian batu batu kapur kalau nggak salah ini para wisata lagi mengarah ke pusat kota Bukit Tinggi yang warna kuning ini kita bunga terayak kita lah kota Padang Panjang yang warna kuning tadi kita bunga jadi kita masih lanjut mengarah ke Batu Sangkar besi kita udah melewati jalan silirman pesat kota Bukit Tinggi Padang Panjang sebelah kiri kariabadi dari Bukit Tinggi juga itu arah ke Batu Sangkar dah mesti lanjut kayak banyak jalan silirman jalan silirman jalan silirman jadi jalur ini mengarah ke Solo mengarah ke Batu Sangkar juga simpangnya di simpang kubu Karambi ya, atau kubu Karambil belok kanan barusan arah ke Bukit Tuy jalurnya sudah Zohor sudah masuk Zohor pukul 12 lewat 4 menit kita berangkat tadi pukul 11 30 menit berarti sudah 30 menit perjalanan kita dari Bukit Tinggi dan kota Padang Panjang sudah kita lewati juga menjalankan batas kota Padang Panjang belok kanan arah Islamic Center belok kanan dan kita menjelang batas kota batas kota Padang Panjang yang tadi batas pusat kota yang sekarang batas kota takut terima kasih кино Kota 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 Nah kita udah sampai di batas kota dan di depan nantinya ada simpang Belok kiri juga jalur ke tinggi ini yang simpang ini belok kanan ke gunung Belum batas kota, batas kota masih di depan Nah ini batas kota, jadi di sini di depan ada simpang juga Belok kiri jalur bus atau truk yang arah dari solok ataupun yang arah dari bukit tinggi Nice 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 Udah 30 minit perjalanan kita dari Bukit Tinggi Di sebelah kiri ada SD Negeri Dan kita sampai di batas kota Jadi belok kiri arah ke Bukit Tinggi Medan, Tekan Baru, Jalur Bus dan Jalur Truk Seperti yang kita lihat Bersana ada truk yang lewat Kita lurus Jadi truk dan bus biasanya belok kanan Arah dari sini Ini pastinya belok kanan Jalur keluarnya dari sini Ini yang arah dari Bukit Tinggi Batas kota kita tinggalkan Dan kita masih melanjutkan perjalanan Mengarah ke Batu Sangkar Dari Bukit Tinggi Dari sini ke Batu Sangkar Ya sekitaran kurang lebih Dua Tiga puluh Antara tiga puluh kiloan Dan ke Solok sekitaran Lima puluh kilo Kota Solok sekitaran lima puluh kilo Dari besi saat ini Kita lurus dulu kamera Karena tadi ada Percikan air di jalan Juga kampung Di depan terlihat ada Tanjung Jaya Yang mengarah ke Solok Nah ini Pita Bunga Dari Pitalah Mengarah ke pusat kota Barang Panjang Dari sini terlihat Danau Singkarak Nah ini Silvia Apa ini Tanjung Jaya Dari Solok Jadi ini sudah termasuk Lintas Sumatera Karena memang Jalur yang kayak Jawa Atau kayak Jakarta Pertanya jalur ini Seperti yang dilewati Bus ALS Baik itu yang Ngerah dari Medan Maupun yang Ngerah dari Jakarta Juga NPM NPM Walala Dan banyak bus-bus lainnya Yang mengarah ke rantau Yang melewati jalur ini Bagaimana mempercewa Terima kasih telah menonton